Aksi bila Palestina di kawasan Monas Jakarta dihadiri sejumlah selebritas tanah air. Salah satunya Aliyah Masaid yang datang bersama pacarnya, Tarik Halilintar, untuk menyerukan perdamaian di kawasan konflik. Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar mendukung seraya menyuarakan kemerdekaan untuk rakyat Palestina yang berabad-abad berkonflik dengan Israel. Terbaru, ribuan warga sipil tewas termasuk perempuan dan anak-anak. Sejumlah foto ketika berada di Monas untuk berpartisipasi dalam aksi bila Palestina diunggah Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar lewat akun Instagram terverifikasi pada Minggu, 5 November 2023, siang. Laporan khas showbiz menghimpun enam potret Aliyah Masaid bersama Tarik Halilintar dan sejumlah selebritas kala menyerukan, Free Palestine, di Monas akhir pekan ini. Selamat menyimak. Menghadiri aksi bila Palestina, Aliyah Masaid tetap tampil gaya. Putri Reza Artamevia ini berkaus hitam dengan gambar potongan buah semangka di bagian punggung. Tampil kasual, Aliyah Masaid memadukan kaus lengan pendek ini dengan celana jinbelel berikut shawl monokrom yang dijadikan penutup kepala. Posenya dengan latar monas mencuri perhatian. Mengunggah 10 potret kala menghadiri aksi bila Palestina, Aliyah Masaid menggarisbawahi komitmen masyarakat Indonesia dalam menolak tragedi kemanusiaan di Gaza dan sekitarnya. Today, tomorrow, and everyday, we probably stand with Palestine, hari ini, esok, dan seterusnya kami bangga membela Palestina, pesohor dengan 1 jutaan pengikut di Instagram. Salah satu potret memperlihatkan Aliyah Masaid melangkah di lapangan berpaving dengan latar monas yang, dipayungi, langit biru tersaput awan putih. Matahari malu-malu bersinar di balik awan. Sambil tersenyum, Aliyah yang mengenakan selendang beraksen bendera Palestina membawa poster dari kertas putih bertuliskan, Free Palestina. Puluhan ribu netizen menyukai unggahan ini. Aliyah Masaid hadir bersama Tarik Halilintar. Youtuber dengan 5 jutaan pelanggan ini ikut mendengungkan kemerdekaan bagi Palestina. Tarik Halilintar mengingatkan Indonesia sejak lama mendukung Palestina, bangsa Indonesia sejak era Bung Karno Presiden pertama hingga saat ini tetap tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Demikian Tarik Halilintar mengingatkan akun Instagram terverifikasi, siang ini. Unggahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid banjir pujian netizen yang menyanjung kepedulian mereka terhadap tragedi kemanusiaan. Sehat dan sukses selalu bang, jangan pernah berhenti jadi orang baik, cuito, masya Allah terima kasih orang-orang baik, Free Palestine, lay mencuap di kolom komentar. Masya Allah, semangat terus orang-orang, baik, and menambahkah. Selain Aliyah dan Tarik, sejumlah selebritas yang terjun langsung ke Monas antara lain Atta Halilintar, Shifa Haju, serta Rebecca Kloper. Nama yang disebut terakhir mencuri perhatian netizen. Selain tak menyangka bahwa bintang film catatan Sibo itu hadir dalam aksi Bela Palestina, perhatian netizen terpaku pada poster yang dibawanya. Poster itu bertuliskan, It's not complicated, it's genocide, ini enggak rumit, ini soal genosida. Selain itu Aliyah Masaid ternyata sempat memiliki kedekatan dengan salah satu teman Tarik Halilintar. Jauh sebelum akhirnya berpacaran dengan adik Atta Halilintar tersebut. Hal itu terungkap dalam video ketika Aliyah Masaid sedang pemanasan bersama Tarik Halilintar, El Rumi, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sebelum main foli pantai. Kala itu mereka berbicang mengenai seseorang yang sedang dijodoh-jodohkan dengan Aliyah Masaid, yang ternyata teman Tarik Halilintar. Aurel Hermansyah pun sempat nyeletuk bahwa Aliyah Masaid memiliki karakter yang mudah menerima lelaki. Oh dia emang mau sama siapa aja emang. Sana sini mau, ujar Aurel Hermansyah sambil bercanda dilansir dari TikTok Akuimu Tendak. Sampai jumpa di video selanjutnya.